Satgas Penanganan COVID-19 bersama Dinas Pendidikan menyiapkan skema sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Namun Pemkot Bandung belum memberikan keputusan terkait sekolah tatap muka mengingat status kota Bandung masih dalam zona oranya atau zona risiko sedang. Pemerintah kota Bandung bersama Dinas Pendidikan Bandung mulai menyiapkan skema kegiatan belajar mengajar tatap muka. Ini dilakukan menyusul pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menargetkan kegiatan belajar tatap muka bisa dilaksanakan bulan Juli mendatang. Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 kota Bandung menyatakan pihaknya bersama Kadis Dik tengah menyiapkan skema pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Simulasi akan digelar untuk memastikan kesiapan kegiatan belajar tatap muka yang dilangsungkan dalam 3 bulan ke depan. Namun sebelum kegiatan belajar mengajar tatap muka dilangsungkan, seluruh tenaga peserta didik, baik guru maupun masyarakat didik, dipastikan harus sudah selesai divaksin. Pengurangan jumlah siswa sebanyak 50% kapasitas juga akan dilakukan untuk menjaga jarak antar siswa di kelas. Kadis Dik untuk mempersiapkan dalam waktu 3 bulan ini harus matang, walaupun ini nanti akan disesuaikan dengan masalah dinamika yang terjadi. Tapi kan persiapan harus. Masalah iya dan tidak nanti kita lihat 3 bulan kemudian akan seperti apa. Meski demikian, Pemkot Bandung belum memberikan keputusan final terkait kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilangsungkan, mengingat status kota Bandung yang masih dalam zona oranye atau zona resiko sedang. Keputusan belajar mengajar tatap muka akan diambil berdasarkan kondisi penyebaran COVID-19 di kota Bandung 3 bulan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana Finkran melaporkan.